Informasi lainnya, Saudara Kediaman Guru Soekarno Putra di Jalan Sriwijaya III, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dijaga sejumlah masa. Menurut rencana, hari ini rumah Putra Bungsu Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno itu akan dieksekusi pengendilan negeri Jakarta Selatan. Geron pencinta tanah air akan melawan dengan apapun cara bentuknya, apapun itu. Sampai titik darah penghabis ini kami akan siap. Menjadikannya sebagai museum merah putih, itu keinginan kami sebagai anak baksa. Rencana eksekusi rumah guru Soekarno Putra yang berada di Jalan Sriwijaya III, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, menuai penolakan dari sejumlah simpatisan. Muluhan orang berjaga dan berorasi di depan rumah mengantisipasi penggosongan paksa dari jurusita pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sepanduk berisi penolakan juga dipasang di sepanjang pagar rumah. Guru Soekarno Putra mengaku berada di pihak yang benar dan bertekad akan mempertahankan rumah yang diwariskan oleh ibunya Fatmawati. Kami sebagai... Kami sebagai... Lawan saya tentu bahkan saya merasa terzolimi. Banyaknya orang yang memenuhi rumah guru Soekarno Putra membuat jurusita tidak dapat memasuki rumah yang harus dieksekusi tersebut. Eksekusi pun batal dilakukan. Penggosongan tanah dan bangunan ini merupakan proses perdata dari permasalahan antara guru Soekarno Putra dan Susi Angkawijaya. Guru kalah melawan Susi. Saudara informasi selengkapnya kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Iksan Aprian Syah. Selamat sore Iksan. Iksan setelah batal dieksekusi hari ini apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh PN Jaksel? Terhadap rumah yang akan dieksekusi yaitu rumahnya guru Soekarno Putra. Ya, Jihan dan juga saudara. Hingga saat ini simpatisan dari Putra Bungsu Presiden pertama RI Soekarno, guru Soekarno Putra, masih berjaga di depan rumah yang berada di Jalan Sriwijaya III Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejak pagi tadi diketahui simpirisan ini melakukan penolakan terhadap eksekusi rumah guru Soekarno Putra oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan. Atas penolakan tersebut, pejabat emas pengadilan negeri Jakarta Selatan, Juwianto, mengatakan ada satu petugas jurusita pengadilan negeri Jakarta Selatan yang sempat datang ke lokasi, tidak dapat melakukan atau mendekati lokasi yang akan dieksekusi. Atas dasar itu, pengadilan negeri Jakarta Selatan terpaksa menunda eksekusi karena suasana yang dinilai kurang kondusif. Hingga saat ini, saudara, pengadilan negeri Jakarta Selatan belum juga menentukan kapan nantinya rumah tersebut akan dilakukan eksekusi atau pengosongan oleh pengadilan Jakarta Selatan. Berikut penyataan lengkap dari pejabat emas pengadilan negeri Jakarta Selatan, Juwianto. Masuk ke lokasi oleh karena situasi dan kondusi di tempat lokasi objek eksekusi tidak memungkinkan atau tidak kondusif. Sedangkan di lokasi objek eksekusi tersebut banyak sekali massa yang menjaga tempat objek eksekusi tersebut. Artinya, situasinya menjadi tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya proses eksekusi. Untuk diketahui, Pemirsa, rencana eksekusi ini merupakan buntut dari jugatan susi angka Wijaya terhadap rumah yang ditempati oleh Guru Soekarno Putra pada tahun 2014 silam. Perkara ini bermula ketika Guru Soekarno Putra menjual rumah pada tahun 2011 hingga dilakukan proses balik nama pada tahun 2014. Namun, rumah tersebut tak kunjung diserahkan ke pembeli dan Guru Soekarno Putra hendak membatalkan menjual beli. Bugatan susi kemudian dikabulkan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan. Demikian.